Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak penonton Youtube Mersa TV Jumpa lagi kita hari ini hari Jumat Tanggal 6 Oktober tahun 2023 Sekarang kita berada di pasar Pusat Sayur Mayur Nagarinya Lahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Terima kasih telah menonton Baik Ibu Bapak semuanya Kita mulai informasi kita satu persatu Kita mulai dari harga tomat Untuk hari ini harga tomat itu 6-7 ribu rupiah per kilo Masih sama dengan hari kemarin Kita lanjutkan kepada harga kentang 11-12 ribu rupiah per kilo Masih sama dengan kemarin Dan harga wortel 4-5 ribu rupiah Per kilonya juga masih sama dengan harga hari kemarin Sedangkan harga terong 6-7 ribu rupiah Per kilonya juga masih sama dengan harga hari kemarin Sedangkan ibu bapak semuanya Harga buncis hari ini juga 6-7 ribu rupiah per kilonya Juga masih sama dengan harga kemarin Terima kasih telah menonton! Ibu bapak semuanya Ibu bapak semuanya Impu yang harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini Yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini Menurut barang dagangnya masing-masing Ibu bapak semuanya Sekarang kita lanjutkan lagi informasi kita Pertama harga cabai rawit 35-37 ribu rupiah per kilo Masih sama dengan harga hari kemarin Sedangkan harga cabai hijau hari ini 23-25 ribu rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga hari kemarin Sedangkan harga cabai merah hari ini Yaitu 27-30 ribu rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga hari kemarin Sedangkan harga bawang ampere ukuran halus hari ini 4-5 ribu rupiah per kilo Sama dengan kemarin Dan ampere kasar 5500-6 ribu rupiah per kilo Juga masih sama dengan harga hari kemarin Juga masih sama dengan harga hari kemarin Terima kasih. Kita lanjutkan informasinya kepada bawang merah ukuran menengah halus hari ini harganya Rp7.000 per kilo, turun Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Dan bawang merah ukuran menengah kasar hari ini harganya Rp8.000 per kilo, juga turun Rp1.000 dibandingkan dengan kemarin. Dan ini bawang merah ukuran super hari ini harganya Rp10.000-Rp11.000 per kilo, juga turun Rp1.000. Lanjut, ini ukuran SPJ harganya hari ini Rp12.000-Rp13.000, juga turun Rp1.000. Dan ukuran maksimal yaitu jumbo harganya hari ini Rp14.000-Rp15.000 per kilo, juga turun Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Ibu Bapak Semua, derah penghasil sayur-mayur ini berada di kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan. Juga disokong oleh sebagian kecamatan Gunung Talang, sebagian kecamatan Lemah Jaya, sebagian kecamatan Pantai Cermin, sebagian kecamatan Payung Sekaki, juga sebagian kecamatan Hiliran Gumanti. Seluruh daerah ini menjadi suatu kesuatuan daerah penghasil sayur-mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan kembali informasi kita kepada harga bawang pekin hari ini Rp9.000-Rp11.000 per kilo, masih sama dengan harga kemarin. Lanjut, harga lobak putih atau kol bulat Rp3.000-Rp3.500 per kilo, juga masih sama dengan kemarin. Sedangkan harga sawi hari ini Rp40.000-Rp50.000 per karung, juga masih sama dengan harga kemarin. Lanjut, harga selada hari ini Rp3.000-Rp4.000 per kilo, juga masih sama dengan harga hari kemarin. Sedangkan harga sayur pahit masih Rp2.000-Rp3.000 per kilonya, sama dengan kemarin. Lanjut, Ibu Bapak, harga sayur pangsit Rp6.000-Rp7.000 per kilo, harganya juga masih sama dengan harga kemarin. Di samping daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur, daerah ini juga menjadi daerah tujuan wisata di Sumatera Barat. Karena daerah ini diberkait dengan 3 danau yang kembar, atau danau kembar 3, dengan panorama yang indah dan suhu yang sejuk. Ibu Bapak, kita lanjutkan informasi kita. Harga seledri hari ini Rp10.000-Rp13.000 per kilo, sama dengan kemarin. Lanjut, harga daun bawang atau bawang perai Rp13.000-Rp14.000 per kilo, juga masih sama dengan harga kemarin. Bunga bawang atau tombak bawang Rp4.000-Rp5.000 per kilo, juga masih sama dengan harga kemarin. Dan ini Japan atau Siam, harganya Rp3.000-Rp4.000 per kilo, juga masih sama dengan harga kemarin. Sedangkan ini yang terakhir, Ubi Jalar, Ubi Pelo atau Kapelo, harganya hari ini Rp4.000-Rp5.000 per kilo, juga masih sama dengan harga hari kemarin. Hanya inilah yang dapat kita sampaikan, Ibu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini bagi Ibu Bapak semuanya. Jangan lupa videonya di-like, di-comment, dan juga di-share, serta di-subscribe. Dan juga mudah-mudahan Ibu Bapaknya tidak skip-skip atau terpotong-potong menontonnya. Karena semua tindakan Ibu Bapak tersebut dapat mempengaruhi besar-kecilnya channel kita. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.